Halo Bapak Ibu, kali ini saya akan berikan panduan mengenai fungsi dan petunjuk penggunaan add-ons, block, limit, hutang, dan pihutang. Oke, jadi nanti efeknya gimana sih? Efeknya itu nanti ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, pasti akan ada tampilan seperti ini. Jadi, notif ini adalah block bahwa pihutang melebihi jatuh tempo atau melebihi batas jatuh tempo. Bisa dilihat di sini ada penjualan nomor sekian belum dibayar lunas dan melebihi batas jatuh tempo. Oke, kita lihat laporan rekap pihutang jatuh tempo. Di sini, nomor penjualannya 6.007 tanggal 10 Juni, jatuh temponya 15 Juni. Statusnya habis jatuh tempo. Maka, ketika buat penjualan baru atas nama customer Pak Budi, pasti tidak bisa, karena masih ada hutang atau pihutang yang jatuh tempo. Oke, kita langsung coba di program. Baik, yang pertama kali kita harus setting di menu sistem, pengaturan sistem. Lalu, cari cepat ketikan do. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Adalah status aktif atau tidak. Kalau 1, statusnya aktif. Kalau 0, statusnya tidak. Ini bisa dipilih, mau pihutang aja yang aktif atau hutang aja yang aktif. Oke, lalu yang berikutnya ada BP Dudes. Ini nilai toleransi harinya ya. Jadi, jatuh tempo global mitra bisnisnya berapa hari yang ditoleransi. Terus, satu lagi ada. Kalau ini, ini kita buat 0 aja. 0 berarti disablekan aja. Oke, kita coba melakukan penjualan. Kita coba buah dulu. Kita langsung simpan. Oke. Baru masuk penjualan. Penjualan. Kita coba lakukan penjualan. Tanggalnya kita set. Tanggal 10. Jatuh temponya 5 hari. Kita pilih produk. Oke, kita save. Oke. Berikutnya, kita coba buat lagi penjualan dengan customer yang sama. Tapi, tanggalnya kita buat hari ini. Kita pilih kode item. Kita save. Maka, akan terjadi seperti ini. Akan di-block karena ada pihutang yang belum dibayar. Atau belum dibayar melebihi jatuh tempo. Ini Pak Budi Eka, tanggal 10, jatuh temponya tanggal 15. Oke, saat ini kita coba yang hutang ya. Yang hutang kita coba. Kita coba bikin nota baru. Suppliernya kita pilih Sanjaya. Tanggalnya kita set tanggal 11. Kita set ke 5 hari. Kita simpan. Oke. Kita coba buat pembelian baru lagi. Kita coba. Tanggal 16. Oke. Masih ada pembelian yang belum dibayar lunas dan melebihi jatuh tempo. Baik Bapak Ibu. Sekian penjelasan video saya. Saya rezeki. Sampai jumpa. Kita coba. Sekian penjelasan. Terima kasih. selamat menikmati